Kondisi Cairo-Mesir yang semakin bergejolak membuat para orang tua dan keluarga khawatir dengan keselamatan jiwa anggota keluarga mereka. Walaupun dikebarkan dalam kondisi aman, namun mereka berharap pemerintah bertindak untuk segera mengevakuasi warga negara Indonesia yang tinggal di Mesir. Pasangan suami istri Azam dan Dwi Suparti khawatir akan keselamatan kedua anaknya, Wafia Atvia dan Ziknah Zuhuda. Mereka berdua tinggal di Mesir untuk melanjutkan sekolah. Aksi militer yang dilakukan pemerintah terhadap pendukung Mursi dinilai berpengaruh dalam aktivitas perkuliahan anaknya di Universitas Al-Azhar. Aktivitas keduanya terkendala karena situasi Mesir saat ini yang sedang bergejolak. Sebagai orang tua, Dwi Suparti sangat khawatir dengan selamatan jiwa kedua buah hatinya. Ia terus berusaha berkomunikasi untuk mengetahui keberadaan anaknya. Komunikasi alhamdulillah sih sampai saat ini lancar ya, mungkin dengan majunya komunikasi saat ini ya. Cuman kekhawatirannya tetap ada. Kalau komunikasi alhamdulillah lancar. Terakhir berkomunikasi apa? Kalau pakai WhatsApp atau apa gitu, hampir setiap hari kami komunikasi. Sampai hari ini? Iya, sampai hari ini. Dwi Suparti berharap KBRI segera mengevakuasi anaknya dan juga warga negara Indonesia yang berada di Mesir. Khawatiran yang sama juga terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Rama Fitri memikirkan anak sematawayangnya yang tinggal di Mesir. Kecemasan keluarga Rama Fitri dan Didin Solehudit, warga kampung Pabuaran, Kelurahan Sayang, Cianjur, Jawa Barat, timbul saat mereka mengetahui negara yang sedang berkonflik adalah tempat anaknya menimba ilmu. Namun kecemasan meredah setelah mendapat kabar bahwa para mahasiswa Universitas Al-Azhar, Kairu, Mesir dalam kondisi yang aman. Walaupun dikabarkan dalam kondisi yang aman, namun Rama tetap saja khawatir dengan kondisi saat ini yang semakin panas dan bergejolak. Rama dan Didin berharap agar pemerintah Indonesia benar-benar memberikan jaminan keselamatan kepada seluruh warganya yang berada di Mesir. Dari Jakarta dan Cianjur, Jawa Barat, Abraham Silaban, Kaironca, TV One, mengabarkan.